Puluhan nelayan di Mamuju lakukan mogok melaut lantaran memprotes adanya kebijakan pemerintah terkait mengharuskan nelayan lakukan vaksinasi terlebih dahulu, kemudian mendapatkan izin melaut. Puluhan kapal nelayan terpaksa diparkirkan di muara sungai Mamuju. Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, lantaran pemiliknya tidak mendapatkan izin untuk berlayar dari pihak terkait. Akibatnya, kapal nelayan yang memiliki ukuran kecil hingga besar ini memenuhi muara sungai Mamuju. Tidak adanya nelayan yang melaut di Mamuju sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena harus mempersyaratkan kepada mereka untuk melakukan vaksin COVID-19 sebelum mendapatkan izin melakukan aktivitas melaut. Sejumlah nelayan merasa sangat dirugikan akibat adanya kebijakan tersebut lantaran beberapa nelayan belum melakukan suntik vaksin COVID-19. Salah seorang nelayan, Mahamuddin, mengatakan ia bersama teman-teman nelayan lainnya sangat dirugikan dengan adanya kebijakan harus mendapatkan suntik vaksin COVID-19 sebelum mendapatkan izin berlayar. Lantaran beberapa nelayan belum siap dan belum berani menjalani vaksinasi. Mereka khawatir jika disuntik vaksin dan mengakibatkan efek yang buruk, maka siapa yang siap bertanggung jawab atas keluarga para nelayan. Ia juga mengatakan, di masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak nelayan tidak memiliki penghasilan tetap. Jika kebijakan tersebut tetap dijalankan, maka nelayan akan semakin merugi. Kayaknya teman-teman nelayan ini agak mogok melaut Pak ya? Iya betul, sehubung karena kita tidak dikasih SLO karena tidak ada ketenangan surat vaksin. Jadi ini sudah ada larangan untuk melaut kalau gara-gara tidak ada vaksin? Betul. Jadi apa dikeluarkan itu edarannya? Ini hari tadi. Ada beberapa kapal tadi yang kembali ini dari laut, tidak sempat keluar karena tidak ada SLO-nya, ada sekitar 10 kapal barangkali. Ini akan membuat merugikan nelayan Pak ya? Iya sangat merugikan Pak. Kenapa Pak? Sebagian nelayan tadi sudah ambil barang dari bos, sekitar ada berapa kapal itu, ya terpaksa rugi saja barangnya. Berapa satu kapal itu sebenarnya perungkosannya? Sekitar 4 jutaan Pak, satu kali berangkat. Dan itu akan mengakibatkan kerugian besar Pak ya? Betul. Sekitar langkah selanjutnya apa yang kita mau ambil ini Pak? Langkah selanjutnya kita mau adakan kongkok kerja ini Pak. Kalau harus kita ada surat keterangan pasti, baru dikasih SLO Pak.